Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 30. Mendengar suara itu, padri di ujung kiri tadi terkejut, cepat ia membuka mati sambil melompat bangun, sekilas ia lihat kawan yang duduk di sebelahnya juga sudah ditendang roboh oleh Tijing. Keruan ia terperanjat dan berteriak, Hai, Tijing, apa yang kau lakukan lihatlah, siapa yang datang itu tiba-tiba Tijing menuding keluar. Selagi padri kawannya itu menoleh, tanpa ayah lagi kaki Tijing bekerja pula ke punggung orang. Tendangan itu sangat cepat dan seharusnya tepat pula mengenai sasarannya. Tapi tempat mereka itu tepat menghadapi cermin perunggu yang besar itu hingga apa yang terjadi dapat dilihat yang bersangkutan dengan jelas. Segera padri pertama tadi berkelit sambil balas menghantam sekali. Tijing, apakah sudah gila bentaknya gusar? Tapi Tijing tidak memberi kesempatan pada lawannya, ia menyerang secara bertubi-tubi. Sampai jurus kedelapan, perut padri itu kena dihantamnya sekali, menyusul kena didepak sekali lagi. Kiaw Hang bertambah heran menyaksikan itu. Kera, Tijing menyerang itu adalah jurus silat yang ganas tanpa kenal ampun yang tidak layak digunakan terhadap sesama saudara perguruan sendiri. Rupanya padri pertama tadi juga tahu gelagat tidak beres, segera ia berteriak-teriak, ada metu-meti musuh, ada, tapi sebelum ia berseru lebih lanjut, badannya sudah kena digenjot sekali lagi oleh Tijing, kontan padri itu jatuh pingsan. Setelah merobohkan kelima padri itu, cepat Tijing berlari ke depan cermin perunggu besar itu. Dengan jari telunjuk kanan segera ia pencet beberapa kali pada huruf Sin, yaitu huruf pertama dari 20 huruf kata-kata Buddha yang terpancang di samping cermin itu. Dari bayangan cermin Kiaw Hang dapat melihat wajah Tijing menampilkan rasa girang. Menyusul dilihatnya Hwasyu itu memijat lagi huruf ketujuh, yaitu huruf Ju. Tadi Hwasyu itu mengatakan Sin Ju Hu Tim apa segala, jika demikian, menyusul huruf yang akan dipijat Tijing tentu adalah hut dan tim, demikian Kiaw Hang membatin. Dan memang benar, habis itu Tijing berturut-turut telah pencet huruf tersebut. Lalu terdengar suara keri yang keriut, perlahan cermin perunggu itu dapat membalik sendiri. Dalam saat begitu kalau Kiaw Hang ini larikan diri boleh dikatakan sangat mudah dan pasti takkan diketahui oleh siapapun juga. Tapi karena ia tertarik oleh kejadian ini, ia ingin tahu apa sebenarnya maksud tujuan Tijing, mengapa Hwasyu itu merobohkan kawan sendiri dan barang apa pula yang terdapat di balik cermin itu. Beisa jadi apa yang akan dilihatnya ada sangkut pautnya dengan kematian Hyankoh Taisu. Begitulah karena suara teriakan S.I. Padri pertama tadi, maka dari jauh Hwasyu Hwasyu yang sedang ronde segera ribut mencari dari mana tempat datangnya suara teriakan itu. Segera terdengar di sana sini ramai dengan suara orang berlari. Jika Hwasyu yang ronde itu datang kemari, jangan-jangan jejaku akan ketahuan nanti diam-diam Kiaw Hang menjadi ragu. Tapi demi teringat kedatangan Hwasyu Hwasyu itu nanti perhatiannya tentu akan terpusat pada Tijing seorang, kesempatan untuk dirinya lolos masih sangat besar, biarlah sementara ini aku tunggu dulu. Dalam pada itu ia lihat Tijing sedang sibuk sendirian, tangan Hwasyu itu lagi merogoh ke belakang cermin perunggu itu seperti sedang mencari sesuatu, tapi tiada sesuatu yang diperolehnya. Dan pada saat itulah suara tindakan orang banyak terdengar mendekati pintu poteih itu. Wajah Tijing tampak mengunjuk rasa kecewa, segera ia bermaksud meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, ia mendak dan melongo kebalik cermin, menyusul terdengar ia berseru tertahan, Hah, ini dia habis itu, tangannya merogoh ke belakang cermin dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Cepat ia masukkan bungkusan itu ke dalam baju, lalu bermaksud melarikan diri. Namun sudah terlambat sedikit, para pade yang roh anda sudah berkerumun tiba, segala jalan keluar sudah ditutup. Tijing tampak bingung dan celingukan kian kemari. Mendadak berlari ke pintu depan. Kiar demikian ia keluar ke sana, tidak bisa tidak pas tidak akan tertangkap, demikian kiaw hal membatin. Dan pada saat itu juga sekonyong-konyong terasa sambaran angin, ada orang menubruk ke tempat sembunyinya. Dengan ilmu Teng Hang Pian Gi atau mendengarkan angin membedakan benda, tanpa berpaling tangan kirinya terus menangkap hingga tepat uratna di pergelangan penyergap itu kena dicengkeramnya. Menyusul tangan kanan menahan ke atas, tepat lengtai hiat di punggung orang itu kena disodok, tanpa ampun lagi orang itu kakulinu serta tak dapat berkutik. Setelah musuh tertangkap, barulah kiaw hang hendak memeriksa wajah orang. Saat itu di ruangan situ cuma terpasang beberapa pelita minyak, sinarnya agak guram, namun begitu dengan es kinar matuk yao hang yang tajam dapat dikenali tawanan itu tak lain tak bukan adalah Tijing. Untuk sejenak yao hang melengat, tapi ia pun paham duduknya perkara, ya, tahulah aku. Seperti aku, orang ini juga bermaksud bersembunyi ke belakang arca Buddha ini. Kebetulan ia pun menjatuhkan pilihan pada arca ketiga yang terbangun lebih besar dan gemuk ini. Tapi mengapa ia berlari ke pintu depan dulu, lalu masuk kembali dari pintu belakang secara diam-diam? Eh, HM, tentu ini adalah akalnya. Ia tahu di dalam ruangan masih menggeletak lima padri, sebentar kalau ada orang datang dan tanya mereka, Tentu mereka akan mengatakan Tijing telah lari melalui pintu depan, dengan demikian ruangan poteh tentu takkan digeledah lagi. Ai, orang ini benar-benar licin dan banyak tipu akalnya. Sembari berpikir, kiao hang tetap pegang Tijing dengan kencang. Ia coba tempelkan mulutnya ke telinga padri itu dan membisikinya, Jika kau berani bersuara, sekali hantam tentu kumampuskan kau Tijing tidak bersuara, ia hanya mengangguk saja. Dan pada saat itulah dari pintu depan telah menerobos masuk tujuh sampai delapan orang hwasyu. Tiga di antaranya membawa obor pula hingga seluruh ruangan pendopo itu menjadi terang-benerang. Melihat ada lima orang kawanan mereka menggelepak di situ, seketika gemparlah kawanan hwasyu itu, segera ada yang berteriak, Hai, kembali bangsa kiao hang itu mengganas lagi eh, kiranya tikong, tian suheng dan lain-lain wah, celaka. Kenapa cermin perunggu ini terjungkat? Kiao hang telah mencuri kitab di dalam poteih ini hayo, lekas lapor kepada Hong Tiang. Begitulah kiao hang mendengar suara ribut-ribut kawanan padri siyao lim si itu, Ia hanya dapat tersenyum getir saja dan membatin, kembali dosa ini dicatat atas utangku lagi, Sebentar kemudian, hwasyu-hwasyu yang berkerungun di poteih bertambah banyak. Kiao hang merasa Tiang meronta-ronta beberapa kali, mungkin bermaksud melarikan diri. Segera ia paham maksud orang, ya, saat ini para hwasyu berkumpul di sini, penjagaan di luar tentu agak kendur, Pula tikong, tian, dan lain-lain belum sadar, kesempatan ini memang sangat baik untuk melarikan diri bagi Tiang ini, Biarpun dia berjalan terang-terangan di dalam ruangan ini juga tiada orang mencurigai dia, Sebab setiap orang telah menyangka akulah pengganasnya, segera pikirannya tergerak pula, Tampaknya Tiang ini juga tidak cukup cerdik, mengapa tadi ia bersembunyi ke es ini? Kalau dia berjalan keluar ke sana, masakah ada orang akan menegurnya? Dalam pada itu suasana mendadak menjadi sepi, tiada seorang pun yang berani membuka suara. Kiranya Hian Chu Hong Tiang dan Hwasyu Hwasyu pimpinan dari berbagai ruangan telah datang semua. Lebih dulu Hian Chippa Isu, kepala ruang Liong Siih, membuka jalan darah tikong berlima untuk menyadarkan mereka, Lalu ditanya, apakah kalian dirobohkan Kio Hong? Dari mana dia mendapat tahu rahasia di dalam cermin perunggu ini bukan Kio Hong, Tapi adalah, adalah, demikian sahut tikong, dan belum lagi menyebut nama Tijing, Sekonyong-konyong ia menubruk ke arah seorang padri di samping Hian Chu Hong Tiang, Ia jamret dada padri itu sambil mendamrat, Bagus, bagus. Mengapa kau mendadak membokong kami sebenarnya Kio Hong ingin sekali mengintip siapakah gerangan yang dituduh Tijing itu, Tapi ia pun khawatir kalau-kalau dipergoki Hwasyu Hwasyu yang banyak berkumpul di es itu, Maka ia tidak berani sembarangan melongo keluar. Maka terdengarlah seorang berseru dengan terkejut, Apa? Tikong Su Heng, ada apa engkau menarik diriku? Engkau telah menendang roboh kami berlima dan mencuri kitab pusaka, Sungguh besar sekalinya limu seru tikong pula. Lapor Hong Tiang, Pengkhianat Tijing inilah yang menyerang kami dan membuka cermin rahasia itu serta mencuri kitab pusaka, Apa? Apa? Apa teriak yang didakwa itu dengan kaget? Sejak tadi aku selalu mendampingi Hong Tiang, Kira bagaimana aku dapat datang ke sini untuk mencuri kitab segala tutup dulu cermin perunggu itu, Tentang kejadian tadi, Coba ceritakan dengan jelas, Selah yang cip tiba-tiba dengan kering. Sederah Tian membenarkan cermin perunggu itu ke tempatnya semula. Dengan demikian, Keadaan di ruangan itu kembali dapat dilihat oleh Kiao Hang melalui cermin itu. Ia lihat seorang Hwasyo sedang mencak-mencak dengan penasaran oleh karena tanpa berdosa telah dituduh menyerang kawan sendiri. Waktu Kiao Hang memerhatikan mukanya, Ia menjadi terkejut. Kiranya Hwasyo itu tak lain tak bukan memang Ti Jing adanya. Dalam herannya, Dengan sendirinya Kiao Hang memandang juga kepada Ti Jing yang tertawan olehnya itu. Ia lihat air muka kedua orang itu memang mirip benar, Kalau diperhatikan mungkin ada sedikit berlainan, Tapi kalau dipandang sepintas lalu, Tidak mungkin orang dapat membedakan mereka. Diam-diam Kiao Hang berpikir, Di dunia ini, Sedikit sekali orang yang berwajah semirip begini satu sama lain. Ya, ya, tentu mereka adalah saudara kembar. Teipu mereka ini sangat bagus, Yang satu menjadi Hwasyo di Siao Lim Si, Yang lain menunggu di luar, Begitu ada kesempatan bagus, Segera yang satu itu pun menyamar sebagai Hwasyo untuk mencuri kitab ke dalam biara. Sedangkan Ti Jing itu selalu berdampingan dengan Hong Tiang, Sudah tentu tiada orang yang berani mencurigai dia, Dalam pada itu terdengar Ti Kong sedang menguraikan apa yang terjadi tadi, Ia ceritakan tentang bagaimana Ti Jing memancing rahasia cermin perunggu itu, Serta tanpa sadar dia telah mengatakan empat huruf kunci rahasia itu, Lalu Ti Jing pura-pura hendak pergi ke kamar kecil dan mendadak membokong mereka dari belakang serta saling gebrak dengan dia, Tapi akhirnya ia sendiri direbohkan. Semuanya ia tuturkan dengan jelas. Pada waktu Ti Kong melaporkan apa yang terjadi itu, Ti Yan berempat juga tiada hentinya membenarkan apa yang Dikatakan kawannya itu untuk memberi kesaksian bahwa cerita itu bukanlah karangan. Sebaliknya Hian Chu Hong Tiang yang menerima laporan itu, Wajahnya tampak mengunjuk rasa tidak membenarkan. Ia tunggu sehabis Ti Kong menutur, Kemudian barulah ia menanya dengan perlahan, Apa yang kau ceritakan itu, Apakah Hengka sudah melihatnya dengan jelas? Benar-benar yang kau yakin adalah perbuatan Ti Jing lapor Hong Tiang, Apa yang terjadi itu telah kami lihat dengan jelas, Sahut Ti Kong dan Ti Yan beramai-ramai. Selamanya kami tiada dendam apa-apa dengan Ti Jing, Mengapa kami mesti mengarang cerita yang tak berbenar untuk memfitnahnya? Nahai, urusan ini tentu ada apa-apa yang tidak beres. Sebab selama dua jam ini, Ti Jing selalu berada di sampingku, Sejengkal pun ia tidak pernah meninggalkan aku, Ujar Hian Chu kemudian dengan menghela nafas. Ucapan Seng Hong Tiang ini benar-benar membuat semua padri yang hadir di situ tercengang, Mereka saling pandang dengan bungkam. Begitu pula Ti Kong dan lain-lain juga tidak berani membuka suara lagi. Maklum, apa yang dikatakan Seng Ketua ini masakah mungkin omong kosong? Ya, memang aku pun menyaksikan sendiri selama itu Ti Jing selalu berada di samping Hong Tiang Suheng, Masakah ia dapat datang ke Potei sini untuk mencuri kitab demikian? Dan kata Hian Lan, salah satu tokoh tertinggi dari anak murid Xiao Lim si angkatan Hian, Yaitu setingkat dengan Hian Chu. Ti Kong, Hian Chit ikut bertanya, Waktu Ti Jing itu bergebrak dengan kau, Apakah di antara permainan silatnya itu ada sesuatu yang mencurigakan Ai? Memang benar. Mengapa aku melupakan hal itu seru Ti Kong? Tadi waktu aku bergebrak dengan dia, terang sekali. Tipu-tipu serangan yang dia gunakan itu bukanlah ilmu silat dari golongan kita, Habis, ilmu es silat dari golongan atau aliran mana? Dapatkah Heng Kau melihatnya Hian Chit menegas? Tapi Ti Kong tampak bingung, Ia tidak mampu menjawab. Apakah dia menggunakan pukulan Tiang Kun? Atau Kim Najiu? Tetong Kun? Liok Hap Kun atau Teng Ti Kun demikian Hian Chit menanya pula dengan serentetan nama ilmu silat dari golongan lain. Tapi Ti Kong menggeleng, sahutnya, Bu, bukan. Ilmu silatnya itu sangat keji, Beberapa kali tecu tanpa sadar kena serangannya, Maka Hian Chit, Hian Lan dan beberapa padri agung lainnya tidak tanya lebih jauh, Mereka saling memberi isyarat metu dengan Hong Tiang. Mereka tahu hari ini biara mereka telah kedatangan seorang musuh yang berkepandayan sangat tinggi dan telah mempermainkan mereka dengan akal-akal licik. Jalan satu-satunya sekarang adalah melakukan penggeledahan dan penggerebekan secara serentak di samping harus berlaku tenang, Supaya suasana dalam biara tidak menjadi kacau. Kemudian berkatalah Hian Chit sambil merangkap tangan, Kitab yang tersempan dalam potei ini adalah buah tangan padri saleh angkatan tua biara kita, Jika kitab-kitab itu diperoleh anak murid Buddha, Kalau dapat membaca dan memperdalam ajaran dalam kitab itu, Dengan sendirinya besar manfaatnya. Tapi kalau orang luar yang memperolehnya tanpa memberi penghargaan sebagaimana mestinya, Itu berarti suatu dosa. Para sute dan para sutit, Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing, Mendengar perintah Seng Ketua itu, Para padri lantas bubar dan pergi. Hanya Tikong, Tian dan lain-lain masih penasaran dan masih mengomeli Tijing. Tapi ketika Hian Chit mendelik, Tikong dan lain-lain terkejut, Seketika mereka bungkam dan cepat pergi bersama Tijing. Sesudah padri lain pergi semua, Kini di ruangan situ hanya tertinggal Hian Chiu, Hian Lan dan Hian Chit bertiga. Ketiga saudara seperguruan itu duduk di atas tikar di depan arca Buddha. Mendadak Hian Chiu berseru, Omi Tohut. Dosa, dosa begitu selesai ucapannya, Sekonyong-konyong ketiga padri itu melompat ke atas, Tahu-tahu mereka mengitar ke belakang arca Buddha Dan berbareng menghantam ke arah Kyao Hang dari tiga jurusan yang berlainan. Sungguh Kyao Hang sana sekali tidak menduga bahwa jejaknya telah diketahui oleh ketiga padri itu. Lebih-lebih tidak menyangka bahwa ketiga padri yang tampaknya sudah tua dan riut itu, Tahu-tahu lantas menyerang, serangannya juga begitu cepat dan lihai. Dalam sekejap itu Kyao Hang merata nafasnya sesak, Dada tertekan tiga arus tenaga yang maha dasyat. Nyata serangan berbareng ketiga Hwasyosyao Limsi itu bukan main hebatnya. Ia merasa tenaga serangan lawan sudah mengurungnya dari atas, bawah, belakang dan kanan-kiri, Lima jurusan sudah tertutup oleh tenaga pukulan ketiga padri, Kalau mesti melawannya, itu berarti harus keras lawan, Kalau lawan tidak keroboh, dirinya sendiri yang pasti celaka. Namun keadaan sudah tidak memungkinkan dia berpikir lagi, Terpaksa ia hantamkan telapak tangan ke depan, Rak, beruk, arca buddha yang dipakai aling-aling tadi kena dihantam hingga roboh. Kyao Hang tidak berani ayal, Sekalian ia jinjing tubuh tijing terus melompat ke depan sana. Pada saat itu pula ia merasa punggung disambar oleh tenaga pukulan yang dasyat, Terang orang telah menyerangnya dengan Kim Kong Chiang, Pukulan tenaga raksasa, yang merupakan kung fu khas. Siao Lin Pei Bila terkena pukulan itu, Bukan mustahil badan akan hancur dan perut akan lebur. Tapi sedapat mungkin Kyao Hang tidak mau mengadu pukulan dengan padri Siao Lin Si. Dalam keadaan melayang ke depan, Cepat tangan terjunur untuk memegang cermin perunggu yang sangat besar itu. Begitu hebat tenaga sakti Kyao Hang, Sekali pegang, kontan cermin perunggu itu kena diangkatnya, Dan sekali ia putar, Bagaikan perisai saja cermin perunggu itu dipakainya untuk menahan ke belakang. Maka terdengarlah berang yang sangat keras, Pukulan dasyat yang dilontarkan oleh Hian Lan tepat kena di atas cermin perunggu, Begitu hebat tenaga hantaman itu hingga lengan Kyao Hang seakan-akan patah oleh getaran tenaga itu. Tapi dengan meminjam getaran tenaga pukulan Hian Lan itu, Berbareng Kyao Hang dapat melompat beberapa meter lebih jauh ke depan. Tiba-tiba ia dengar di belakang ada suara orang menarik napas panjang. Suara pernapasan itu jauh berbeda daripada orang biasa. Dari pengalamannya yang luas serta pengetahuannya yang tinggi, Segera Kyao Hang tahu pernapasan aneh itu dilakukan oleh seorang jago Syao Lingde yang sakti Dan segera akan melancarkan serangan sebangsa Bik Hong Sin Kun, Pukulan sakti dari jauh. Meski dirinya tidak gentar terhadap pukulan apapun, Tapi juga tiada berguna melawannya keras sama keras. Maka cepat ia menggunakan cermin perunggu sebagai tameng pula, Sekaligus tenaganya ia pusatkan di tangan kanan itu. Dan pada saat yang sama itulah ia merasakan angin pukulan orang sudah menyambar tiba. Tapi aneh, arah yang dituju agak janggal. Kyao Hang terkesiap, tapi segera ia pun sadar apa yang terjadi. Pukulan padri itu bukan ditujukan ke punggungnya, Tapi yang diincar adalah punggung tijing yang dibawanya itu. Sebenarnya Kyao Hang tidak kenal tijing, Dengan sendirinya bukan tujuannya hendak menolong dia. Tapi sekali ia sudah jinjing orang, Otomatis timbul rasa kewajibannya untuk melindunginya. Tanpa pikir lagi ia sorong cermin perunggu ke depan. Berak, suara cermin itu tidak nyaring lagi, Tapi suaranya berubah parau, Cermin itu dihantam hancur oleh padri tua itu. Tadi waktu ia putar cermin ke belakang untuk menahan serangan, Berbareng Kyao Hang terus melompat ke atas rumah sambil menjinjing tijing. Ia merasa tubuh tijing itu sangat enteng, Sama sekali tidak sepadan dengan perawakannya yang kekar dan tegap itu. Dan selagi dia merasa syukur dapat menyelamatkan diri, Ketika terdengar suara cermin pecah, Tau-tau berdirinya di atas emper rumah terasa kurang kuat, Sekali kaki terasa lemas, Kembali ia terbanting ke bawah. Keruan kejutnya bukan buatan. Sejak ia malang melintang di Kangong, Belum pernah ia ketemu lawan setangguh itu. Cepat ia melompat bangun dan berdiri tegak dengan siap-siaga, Dengan tenang ia menghadap ke punggung tiga lawan itu. Omi tohuk demikian kata Hyancu pula. Kiyo si cu, Sesudah kau datang ke Siaulim si tanpa permisi dan membunuh orang, Kembali kau rusak arca Buddha pula. Nah, rasakan dulu pukulanku ini, Sehabis mengucapkan kata-kata itu dengan kalem, Lalu kedua tangannya terpentang dan memutar hingga berwujud sebuah lingkaran, Kemudian didorongkan ke depan dengan berlahan. Belum lagi pukulan Hyancu itu dilontarkan, Lebih dulu Kiyo Hang sudah merasa nafas sesat, Dalam sekejap saja tenaga pukulan Hyancu sudah membanjir tiba bagai gelombang ombak mendampar. Kiyo Hang tidak berani ayal, Cepat ia buang cermin perunggu yang sudah bobrok itu, Sedangkan tangan kanan balas menghantam dengan gerak tipu Hang Leong YUHWE, Yaitu salah satu pukulan sakti Hang Leong Sipat Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk naga, ilmu pukulan mahasakti andalan Kepang. Maka terdengarlah suara mencicit benturan kedua arus tenaga yang tak kelihatan. Meski suara itu sangat lirih, Tapi Hyancu dan Kiyo Hang sama-sama terentak mundur tiga tindak. Sesaat Kiyo Hang merasa antro tubuh menjadi lemas seakan-akan tak bertenaga pula, Terpaksa ia lepaskan tijing dari pegangannya. Namun dasar lewakangnya memang sangat tinggi, Sekali ia kerahkan tenaga murni pula, Cepat sekali tenaga pulih kembali. Belum lagi pukulan kedua dari Hyancu tiba, Segera ia berseru, Maaf, aku tak dapat mengawani kalian lagi berbareng Ia angkat tijing dan melompat ke atas rumah. Sayup-sayup Kiyo Hang masih mendengar suara heran Hyan Lan dan Hyancit oleh karena melihat ketangkasannya itu. Maklum, pukulan Hyancu tadi telah menggunakan segenap tenaga dalam yang terpupuk selama hidupnya ini. Gerak serangan itu disebut itbik liangsan atau sekali tabok, dua kali buyar. Ye ang dimaksudkan buyar ialah, Bila tubuh manusia terkena pukulan itu, Seketika jiwa melayang dan badan hancur lebur. Ilmu pukulan itu memang melulup terdiri satu jurus itu saja, Soalnya karena memakai tenaga dalam yang mahasisakti, Tatkala menyerang musuh hakikatnya tidak perlu digunakan untuk kedua kalinya, Sebab sekali saja musuh pasti akan terbinasa. Siapa duga, sesudah Kiyo Hang menerima pukulan itbik liangsan itu, Bukan saja ia tidak mati, sebaliknya dalam. Waktu singkat sudah dapat memulihkan tenaganya serta melarikan diri pula sambil menggondol seorang lagi. Sudah tentu Hyan Lan dan Hyancit terheran-heran sekali. Ilmu silat orang sekali-kali tidak di bawah kita, Bila dia membuat rusuh di dunia kangung, Sejak kini celakalah kaum buen, Demikian kata Hyancu dengan gegetun. Makanya harus lekas di basmi, Supaya tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari, Ujar Hyancit. Hyan Lan mengangguk-angguk tanda setuju, Tapi Hyancu Hong tiang diam saja, Ia hanya termangu-mangu memandang jauh ke arah perginya Kiyo Hang tadi. Pada waktu lari tadi Kiyo Hang masih sempat menoleh ke arah padri-padri itu, Ia melihat cermin perungku tadi sudah pecah berkeping-keping Kena hantaman Hyancit, Dari setiap kepingan cermin itu tertampak bayangan belakangnya. Tanpa sebab hati Kiyo Hang kembali tergetar. Ia tidak habis heran, Mengapa setiap kali aku melihat bayanganku sendiri selalu aku merasa tidak enak? Apa sebabnya tapi waktu itu ia terburu-buru berusaha meninggalkan Siow Lin Si, Perasaan Sang Siang timbul itu segera lenyap terbawa oleh larinya yang cepat itu. Jalan di lareng Siow Sitsan itu sangat hafal bagi Kiyo Hang, Boleh dikatakan matah, tertutup juga takkan kesasar. Maka sesudah menyusur kebalik gunung itu, Selalu ia pilih jalan yang terjal, yang sulit ditempuh. Sesudah beberapa hari jauhnya, Ia tidak mendengar suara kejaran Hwasyo Siow Lin Si lagi, Legalah hatinya. Ia taruh Tijing ke tanah dan membentaknya, Boleh kau jalan sendiri. Tapi jangan coba melarikan diri tak terduga, Begitu kaki Tijing menyentuh tanah, Seketika badan lemas lunglai dan terkulai ke tanah seakan-akan cacin mati. Kiyo Hang terkesiap. Ia coba periksa napasnya, Ia merasa napas orang sangat lemas, Seperti ada seperti hilang. Waktu pegang urat nadinya pula, Denyutnya juga sangat lambat seolah-olah orang sudah dekat ajalnya. Pikir Kiyo Hang, Banyak persoalan yang belum terjawab bagiku, Aku justru hendak menanyai dia, Mana boleh dia mati secara begini mudah? Sekali kau jatuh di tanganku, Pasti tipu musliatmu akan terbongkar. Tapi, Ya, Mungkin khawatir rahasianya ketahuan, Maka dia lantas telan racun untuk membunuh diri, Ia coba merabah dada orang untuk memeriksa denyut jantungnya. Tapi Kiyo Hang menjadi kaget ketika merasa tempat yang terabah tangannya itu lunak empuk, Nyata itu bukan dada seorang laki-laki, Hwasyu itu ternyata seorang perempuan. Maka cepat Kiyo Hang menarik kembali tangannya, Ia semakin heran, Jadi dia, Dia samaran seorang wanita segera ia keluarkan ketikan api untuk menerangi muka tijing, Ia lihat pada dagu hwasyu itu penuh tutul-tutul hitam, Yaitu akar jenggot, Tenggorokan juga terdapat di jelher, Terang itu tanda kelakian yang tak dapat dipalsukan. Hal ini benar-benar membuat Kiyo Hang semakin bingung. Ia coba merabah kepala gundul orang, Jelas halus kelimis, Sedikit pun tidak palsu. Apakah dia banci? Demikian pikirnya. Kiyo Hang adalah seorang yang berjiwa terbuka dan bebas, Tidak pikirkan ada istiadat kolot segala, Lain daripada Tuan Kiyo masih kukuh kepada tata krama yang kolot. Muka segera ia serat tijing serta membentaknya lagi, Sebenarnya kau laki-laki atau perempuan. Lekas mengaku sebelum aku membelajepi bajumu Untuk diperiksa bibir tijing tampak bergerak-gerak Seperti ingin bicara, Tapi tiada sesuatu suara yang keluar, Nyata jiwanya sudah Tergantung di ujung rambut saja, Keadaannya sudah sangat payah. Kiyo Hang pikir tidak peduli orang ini laki-laki atau perempuan, Yang pasti tidak boleh dia mati begitu saja. Maka cepat ia gunakan tangan kanan untuk menahan punggung tijing. Ia kerahkan tenaga dalamnya, Melalui tangannya ia salurkan hawa murni ke dalam tubuh tijing. Sebab apakah mendadak keadaan tijing menjadi begitu payah? Kiranya tadi waktu Kiyo Hang mengadu pukulan dengan Hian Chu, Tenaga pukulan It Big Liang San dari Hian Chu itu sungguh tidak kepalang hebatnya, Tatkala itu sebelah tangan Kiyo Hang mengangkat tijing sehingga getaran tenaga pukulan lawan menembus ke badan tijing dan melukainya. Begitulah Kiyo Hang telah salurkan hawa murninya ke dalam tubuh tijing, Semula ia berharap untuk sementara dapat mempertahankannya. Di luar dugaan tenaga dalamnya yang maha hebat itu justru tepat merupakan obat mujarab bagi luka tijing itu. Berangsur-angsur hawa murninya mengalir masuk ke tubuhnya, Keadaan tijing menjadi berubah, Bagaikan pelita minyak diberi tambah minyak, Denyep nadinya mulai kuat dan ucapannya mulai lancar. Melihat jiwa orang tidak berbahaya lagi, Kiyo Hang merasa lega. Ia pikir tidak boleh tinggal lama di tempat yang berdekatan dengan si Yolim Si ini. Segera ia pondong tijing dengan kedua tangannya, Dengan langkah lebar berjalan menuju ke barat laut. Tapi segera ia rasakan sesuatu kejanggalan lagi, Terasa bobot badan tijing itu sangat enteng tidak seimbang dengan perawakannya yang kekar. Ia pikir, untuk membuka bajumu memang kurang sopan, Tapi kalau membuka sepatu dan kas kakinmu masakan tidak boleh. Segera ia copot sepatu padri orang sebelah kanan, Lalu meremas telapak kakinya, Terasa apa yang tergenggam di tangannya itu sangat keras, Terang bukan anggota badan manusia hidup. Ia coba menarik sedikit keras, Di luar dugaan, Sepotong benda kena di betotnya. Waktu ia perhatikan kiranya sebuah kaki palsu buatan dari kayu. Ketika rabah kaki tijing pula, Baru sekarang ia merasakan itulah kaki manusia yang sungguh-sungguh, Kaki itu halus lemas dan kecil menggil. Hektometer, Memang benar seorang perempuan, Jengek Yauhang diam-diam. Segera ia keluarkan ginkangnya yang tinggi, Ia berlari dengan cepat. Satu jam kemudian, Ia taksir sudah lebih lima puluh li meninggalkan Siow Lim Si, Ufuk Timur pun mulai terang, Fajar sudah menyingsing. Dengan membawa tijing sampailah Kyao Hang di suatu hutan kecil, Ia melihat sebuah sungai kecil dengan air gunungnya yang jernih. Ia mendekati sungai itu dan meraup sedikit air untuk menyiram muka tijing, Lalu menggunakan lengan baju orang untuk mengusap mukanya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu perubahan aneh. Kulit daging pada muka tijing itu mulai rontok sekeping demi sekeping. Keruan Kyao Hang kaget mengapa kulit daging orang bisa membusuk sedemikian rupa. Tapi demi diperhatikan pula, Ia lihat di bawah kulit muka yang busuk itu tertampaklah kulit daging lapisan bawah yang putih halus bagai kaca. Waktu dibawa lari oleh Kyao Hang tadi, sebenarnya tijing dalam keadaan tak sadar. Tapi kini karena mukanya disiram air, segera ia esi uman. Ketika membuka matu dan melihat Kyao Hang, ia bersenyum dan menyapa dengan perlahan, Kyao Pangcu. Saking lemahnya, sesudah bersuara, kembali ia pejamkan mata pula. Melihat muka orang masih belang-bonteng dan lekak-lekuk belum bersih hingga tidak jelas bagaimana wajah aslinya, segera Kyao Hang mencelup lengan baju tijing ke dalam air sungai, lalu dipakai mengusap muka orang dengan agak keras. Maka tertampaklah bubuk tepung rontok berhamburan hingga berwujudlah sebuah wajah anak darah yang jelita. Hai, engkau nona acu seru Kyao Hang tercengang. Kiranya yang menyeru sebagai tijing dan menyelundup ke Syao Lim Si itu bukan lain daripada acu, si dayang pribadi Bu Yung Hock. Dasar ilmu menyamar acu memang sangat pandai, ia gunakan kaki palsu pula untuk meninggikan perawakannya, memakai kapas untuk menambah kemontokan perutnya, mukanya ditambah dengan adukan tepung terigu dan telur, begitu mirip samarannya hingga siapapun tidak mengenalnya lagi. Dalam keadaan sadar tak sadar acu mendengar seruan Kyao Hang yang menyebut namanya sebenarnya ia ingin menyahut, pula ingin memberi penjelasan mengapa ada menyelundup ke Syao Lim Si. Namun sayang tenaganya sangat lemah, sampai mulut pun tak menurut perintah lagi, sepatah kata pun tak sanggup bicara. Dalam gugupnya ia jatuh pingsan lagi. Pada waktu membawa lari Tijing tadi, sebenarnya Kyao Hang anggap orang pasti manusia yang maha keji dan licik, tentu besar sangkut pautnya dengan terbunuhnya ayah bunda dan Suhau, maka dengan mati-matian ia berusaha menyelamatkan jiwa Hwesyo itu dengan harapan dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, bahkan ia sudah ambil keputusan, bila Hwesyo ini tidak mau mengaku, ia tidak segan-segan memberi siksaan yang setimpal untuk mengorek pengakuannya. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar mimpi pun tak tersangka olehnya. Tawanannya itu bukan lagi Tijing melainkan si nona acu yang kecil mungil dan cantik manis itu. Biarpun Kyao Hang sudah beberapa kali bertemu dengan acu dan apik, tapi ia tidak tahu bahwa acu pandai menyamar dan apik mahir seni suara. Coba kalau Tuan Ki, tentu sudah dapat menerkanya sejak tadi. Ia lihat acu dalam keadaan pingsan pula, cepat ia menyalurkan tenaga murninya untuk merawat lukanya lagi. Kini ia sudah tahu gadis itu bukan keracunan, tapi disebabkan terluka tenaga pukulan. Sedikit pikir saja Kyao Hang lantas tahu duduknya perkara. Diam-diam ia menyesal, sebabnya dia terluka oleh tenaga pukulan Hian Su itu adalah disebabkan dia terpegang di tanganku. Coba, bila aku tidak ikut campur urusannya dan membiarkan dia pergi datang sesukanya, tentu sejak tadi ia lolos dan tidak nanti terluka separah ini, oleh karena dalam hati Kyao Hang sudah sangat menghargai Bu Yung Hock, otomatis terhadap dayangnya juga timbul rasa sayangnya. Karena gadis itu terluka akibat dirinya, maka ia ambil keputusan harus menyembuhkannya. Segera katanya pula, Nona acu, terpaksa harus kupondong Bu ke kota untuk mencari tabib, harap engkau jangan marah, habis berkata, kembali ia pondong anak darah itu dan berjalan cepat ke utara. Tidak lama kemudian hari sudah terang-benderang, agar tidak menimbulkan curiga orang, ia gunakan lengan baju si acu untuk menutupi muka gadis itu. Setelah belasan li lagi, akhirnya tibalah mereka di suatu kota cukup besar dan ramai. Waktu Kyao Hang tanya orang di pinggir jalan, diketahui kota itu bernama KHO Koh Chip, suatu kota makmur dengan macam-macam hasil pala wijanya. Ia mendapatkan sebuah hotel terbesar di kota itu, ia minta dua kamar kelas satu dan merebahkan acu di atas ranjang. Pelayan hotel agak curiga juga melihat keadaan Kyao Hang dan acu yang tidak mirip suami istri dan tidak memperkakak beradik pula. Tapi karena melihat sikap Kyao Hang yang gagah berwibawa, pelayan itu tidak berani bertanya. Kyao Hang lantas dihadapkan pada kesulitan pula karena tidak membawa sangu, ia berkerut kening dengan sedih. Di, di dalam bajuku ada sebuah, sebuah bandul kalung emas, demikian acu berkata dengan suara lemah. Baiklah, boleh kau keluarkan, nanti ku jual, ujar Kyao Hang. Acu ingin menurut, tapi ia terlalu lemah untuk bisa bergerak. Terpaksa Kyao Hang tidak pikirkan ada istiadat lagi, segera ia keluarkan benda yang dimaksudkan itu. Ia lihat mainan kalung itu terbuat sangat indah, sebuah bandul kalung dengan untiran emas yang halus. Di atas mainan itu terdapat pula ukiran tulisan yang berbunyi, anak si genap 10 tahun, semakin besar semakin nakal, Kyao Hang tersenyum, ia pikir mainan itu tentu pemberian orang tua si acu ketika anak darah itu berulang tahun ke-10, kalau mesti dijual sesungguhnya terlalu sayang. Maka ia taruh mainan kalung itu ke bawah bantal acu, hanya rantai emas itu saja yang dibawanya pergi untuk dijual. Ia mendapatkan 18 tahil perak, lalu mengundang seorang tabib untuk memeriksa luka acu. Sesudah tabib itu memegang nadi acu, dia menjeleng kepala tiada hentinya. Setelah berpikir sejenak, membuka resep obat pun tidak, tabib itu lantas berbangkit sambil berkata, sayang, sayang, maaf, maaf lalu permisi dan angkat kaki tanpa minta honorarium lagi. Kiranya tabib itu merasa denyut nadi acu sangat lemah dan menaksir sekejap lagi pasti akan putus nyawanya. Ia khawatir kalau tidak lekas tinggal pergi mungkin akan tersangkut dalam utusan jiwa itu. Sudah tentu Kyao Hang ikut khawatir, kembali ia mengundang seorang tabib lain. Sekali ini si tabib berani membuka resep dan menyatakan penyakit si nona susah disembuhkan lagi, resep obat itu hanya sekadar sebagai suatu kewajiban saja. Kyao Hang melihat resep obat yang dibuka itu berisi obat sebangsa kamco, kayu manis, mentol, jeruk purut, dan sebagainya. Ramuan obat ini dipakai untuk menyembuhkan sakit perut saja belum tentu manjur. Dalam dongkolnya Kyao Hang tidak beli obat itu, segera ia kerahkan tenaga murni sendiri dan disalurkan ke tubuh acu. Hanya sebentar saja air muka acu yang pucat telah berubah merah bercahaya. Kyao Pangcu, dapatlah gadis itu membuka suara, syukurlah engkau telah menyelamatkan aku. Jika tertangkap oleh tawanan keledai gundul itu, tentu melayang jiwaku, mendengar suara orang penuh tenaga, Kyao Hang sangat girau, sahuknya, Nona acu, sungguh aku sangat khawatir penyakitmu ini tak dapat disembuhkan, tapi kini engkau sudah baik, jangan panggil aku Nona apa segala, langsung panggil namaku saja, ujar acu. Kyao Pangcu, untuk apakah engkau datang ke Siaulim si sana sudah lama aku bukan Pangcu lagi, selanjutnya jangan kau panggil aku sebagai Pangcu, kata Kyao Hang. Ah, maaf, untuk selanjutnya akanku panggil Kyao To'aya saja, ujar acu. Sekarang aku ingin tanya lebih dulu, kata Kyao Hang pula. Apa maksud tujuanmu datang ke Siaulim si ai? Kalau ku katakan, janganlah aku ditertawai, ujar acu. Oleh karena ku dengar kongcu kami telah pergi ke Siaulim si, maka aku ingin mencarinya untuk menceritakan urusan Nona Ong. Siapa duga waktu aku permisi hendak masuk ke biara itu, Hwasyo penjaganya dengan bengis melarang aku masuk, alasannya karena aku adalah kaum wanita. Aku berdebat padanya, tapi malah didamperat olehnya. Aku justru hendak masuk ke sana, ingin kulihat apakah dia mampu melarang aku, pantas, si ji genap 10 tahun, makin besar makin nakal, kata Kyao Hang dengan tersenyum. Siapakah yang mengukir kalimat itu di atas bandul mainan kalungmu ayahku, sahut acu. Menyebut ayahnya, air muka si gadis tampak berduka. Kyao Hang taksir mungkin ayahnya sudah meninggal dunia, maka ia pun tidak tanya lebih jauh, tapi katanya pula, sesudah menyelundup ke Siolim si, padri-padri di situ tentu saja sangat gusar, tapi tak bisa berbuat apa-apa padamu, terutama bila engkau lantas perlihatkan dirimu yang sebenarnya, tentu mereka akan gunyam, ya, memang, sahut acu sambil tertawa dan bangun berduduk. Sesudah kesehatanku pulih, aku akan menyamar sebagai laki-laki untuk masuk ke arah itu, lalu keluar pula dengan dandanan sebagai wanita, biar huwasyo-huwasyo itu meledak perutnya saking gusar. Hahaha, sungguh permainan yang menyenangkan, haha, mendadak suara tertawanya putus, badan lantas terkulai di atas rancang dengan lemas dan tak bergerak lagi. Kiau Hang terkejut, ia coba periksa napas si gadis, ia merasa pernapasannya seperti sudah terhenti sama sekali. Dalam khawatirnya cepat Kiau Hang tempelkan telapak tangannya keleng tai hiat di punggung acu, ia salurkan hawa murni sendiri ke dalam badan si gadis. Tidak lama kemudian, perlahan dapatlah acu mengangkat tubuhnya, katanya dengan penuh menyesal, Ai, tadi kita sedang bicara, mengapa aku lantas tertidur? Maafkan, Kiau To'aya, Kiau Hang tahu keadaan gadis itu agak payah, jawabnya, badanmu masih kurang kuat, silakan tidur saja untuk memulihkan semangat. Aku tidak letih, sebaliknya telah bikin susah Kiau To'aya semalaman, engkau yang perlu mengasuh sebentar, sahut acu. Baiklah, sebentar lagi akan ku jenguk kau lagi, kata Kiau Hang. Lalu ia keluar ke ruangan makan, ia pesan lima kati arak dan dua kati daging masak, ia makan dan minum sendiri. Sebenarnya dalam hal minum arak Kiau Hang boleh dikata tanpa takaran dan tiada bandingan, tapi kini dalam keadaan masgul, habis lima kati arak itu, ia merasa agak sedikit pening kepala. Ia beli pula dua biji bakpao dan dibawa ke kamar untuk acu. Ia menjadi kaget ketika acu dipanggil-panggil tidak menyaut. Waktu ia periksa, ia lihat gadis itu merabah dengan matlah, terpejam, muka pucat dan pipi melekuk sebagai mayat. Ketika ia merabah jidatnya, syukurlah masih terasa hangat. Cepat ia menolongnya dengan hawa murni sendiri dan perlahan barulah acu sadar. Dengan gembira ria kemudian gadis itu makan kedua biji bakpao. Dengan demikian maka taulah kiawhang bahwa saat itu acu hanya bisa hidup jikalau ada saluran tenaga murninya. Sebagai penyambung nyawa, tapi bila tanpa saluran hawa murni itu, tiada sejam kemudian tentu gadis itu akan mati lemas. Ia menjadi sedih tanpa berdaya. Melihat kiawhang termenung-menung dengan air muka sedih, sebagai seorang gadis cerdik, segera acu dapat menduga sebabmu sababnya. Segera ia tanya, kiawhang, lukaku sangat parah dan tabib bilang susah disembuhkan. Bukan oh, ti, tidak. Tidak apa-apa, mengasolah beberapa hari lagi tentu engkau akan sembuh kembali, sahut kiawhang. Asal kau mengasol dengan tenang, tentu aku dapat menyembuhkan penyakitmu. Dari nada perkataan orang, acu tahu luka sendiri sesungguhnya sangat parah, mau tak mau ia menjadi khawatir, dan sekali tangan gemetar, setengah potong bakpao yang belum habis termakan itu lantas jatuh ke lantai. Menyangkat tenaga si gadis kembali lemas, segera kiawhang mengulur tangan untuk menahan lengtai hiat lagi di punggung acu. Tapi sekali ini pikiran acu masih jernih, maka dapat dirasakannya satu arus hawa hangat telah menyalur dari tangan kiawhang ke dalam tubuh sendiri dan rasa badannya menjadi enak dan segar. Setelah memikir sejenak, segera acu mengerti keadaan sendiri sebenarnya sangat berbahaya, tapi berkat hawa murni yang dikorbankan oleh kiawhang itulah jiwanya dapat direnggut dari tangan lemaut. Sungguh terima kasihnya tak terhingga dan berkhawatir pula. Meski acu adalah seorang gadis cerdik, tapi apapun juga ia masih terlalu muda, tiba-tiba air matanya berlinang-linang, katanya, Kiao To'aya, aku tidak mau mati, jangan engkau meninggalkan aku di es ini tanpa urus lagi, mendengar ucapan yang harus dikasihani itu, segera kiawhang menghiburnya, tidak, pasti tidak, aku kiawhang tidak. Nanti meninggalkan seorang kawan yang tertimpa malang tanpa menolongnya aku akan mati tidak? Kiao To'aya tanya acu dengan berduka, Engkau adalah kesatria terpuja di Buen, orang menyatakan Pak Kiao Hang dan Lem Buyung, jadi engkau mempunyai nama besar sejajar dengan Kong Chu kami, tentu selama hidupmu tidak pernah omong kosong, bukan? Engkau mengatakan lukaku tidak berat, engkau tidak mendusai aku, bukan demi kebaikan gadis itu, terpaksa Kiao Hang menjawab, aku tidak mendusai kau. Dulu waktu masih kanak-kanak aku suka bohong, tapi sesudah besar dan berkelana di Kangau, aku tidak pernah mendusai orang lagi, jika begitu, dapatlah aku merasa lega, kata acu. Kiao To'aya, aku ingin memohon sesuatu padamu, tentang apa tanya Kiao Hang. Malam ini harap Kasudi mendampingi aku di sini, janganlah meninggalkan aku, pinta si gadis. Ia menduga bila ditinggal pergi Kiao Hang, mungkin jiwanya takkan tahan sampai besok pagi. Tentu saja, sahut Kiao Hang dengan tertawa. Biarpun kau tak omong juga aku akan mengawani kau di sini. Sudahlah, jangan bicara lagi, tidurlah yang tenang, acu lantas pejamkan mata, tapi selang sejenak, kembali ia membuka matu dan berkata, Kiao To'aya, aku tak bisa tidur. Aku ingin mohon sesuatu padamu, bolehkah boleh saja, tentang apa dahulu waktu aku masih kecil, selalu ibuku meninabobokan aku di tepi ranjang. Asal beliau menyanyi dua-tiga lagu, aku lantas terpulas. Dan berada di sini, kemana dapat mencari ibumu? Susah tentunya, ibuku sudah lama meninggal dunia, kata acu. Kiao To'aya, sudilah engkau menyanyikan beberapa lagu untuk kukeruan Kiao Hong serbaru nyam, laki-laki setua dia masakah disuruh menyanyi apa segala, kan lucu? Maka jawabnya, aku tidak pintar menyanyi, ya, apa boleh buat, engkau tidak suri menyanyi, kata si gadis. Bukan aku tidak suri menyanyi, sesungguhnya aku tidak bisa, sahut Kiao Hong. Eh, ya, ada sesuatu lagi, sekali ini hendaklah engkau jangan menolak lagi, tiba-tiba acu berseru girang. Diam-diam Kiao Hong merasa kewalahan terhadap darah cilik yang kekanak-kanakan dan serba aneh pikirannya ini, entah permintaan apa lagi yang hendak dikemukakan anak darah itu. Terpaksa ia menjawab, cobalah katakan, asal bisa tentu akan kulakukan, bisa, pasti engkau bisa, ujar acu tertawa. Begini, boleh engkau mendongeng, baik dongengan tentang si kelinci maupun cerita tentang si kucing. Setelah mendengar dongengan itu tentu aku akan dapat tidur, sungguh Kiao Hong serba susah. Belum lama berselang ia adalah seorang tokoh kangau terkemuka, seorang pangcu yang terpuja, tapi dalam waktu singkat saja kedudukannya sudah hilang dan dipecat dari keanggotaan Kepang, bahkan tiga orang yang dicintainya di dalam dunia ini, yaitu kedua orang tua dan seorang gurunya telah tewas semua dalam waktu sehari saja, malahan mengenai asal-usul sendiri sebenarnya keturunan bangsa asing atau bangsa Han asli juga belum diketahui, sebaliknya malah menanggung dosa. Pendurhakan kepada orang tua. Sebagaimana orang mendakwanya? Belum lagi pukulan-pukulan batin itu terhibur, kini ia mesti mendampingi seorang nona kecil yang merengek-rengek minta dia menyanyi dan mendongeng apa segala. Sebagai seorang kesatia, seorang pahlawan sejati, sudah tentu hal-hal tetek bengat itu tidak menarik baginya. Tapi sekilas dilihatnya sorot metu acu itu memancarkan sinari yang memohon dengan sangat. Air mukanya tampak pucat dan lesu pula, ia menjadi tidak tega, akhirnya ia berkata, Baiklah, aku akan mendongeng suatu cerita padamu, tapi entah menarik tidak bagimu tentu sangat menarik. Silakan mulai, lekas, seru acu kegirangan. Walaupun sudah menyanggupi, tapi dasar Kiaw Hang memang bukan seorang pendongeng, dengan sendirinya susah baginya untuk mulai. Setelah pikir sebentar, kemudian katanya, Baiklah, aku akan bercerita tentang seekor serigala. Dahulu ada seorang kakek, waktu dia mencari kayu di gunung, tiba-tiba dilihatnya seekor serigala terjebak di dalam perangkap pemburu. Serigala itu mohon dengan sangat agar si kakek suka menolongnya. Maka kakak itu lantas berdaya upaya mengeluarkan serigala itu dari perangkap. Tapi, tapi sesudah serigala ditolong si kakek, serigala itu berbalik hendak menerkam si kakek, bukan selah acu. Ayi, cerita ini ternyata sudah pernah kau dengar, ujar Kiaw Hang. Ya, itulah cerita tentang serigala gunung yang pernah ku baca, kata acu. Aku tidak suka dongengan dalam buku, tapi aku minta engkau bercerita tentang kisah nyata di kampung. Kisah nyata di kampung Kiaw Hang bergumam sendiri. Dan setelah berpikir, katanya kemudian, baiklah, aku akan bercerita tentang pengalaman satu anak desa, lalu ia pun mulai, dahulu di suatu pegunungan tinggal satu keluarga miskin. Kecuali ayah, ibu dan anak itu, mereka tiada anggota keluarga lain lagi. Ketika anak itu berumur tujuh tahun, perawakannya sudah sangat besar dan dapat membantu seng ayah mencari kayu di pegunungan. Suatu hari, ayah jatuh sakit, karena keluarga mereka terlalu miskin, mereka tidak mampu mengundang tabib dan membeli obat. Namun penyakit tayah makin hari makin berat, terpaksa ibu membawa kekayaan yang ada, yaitu berupa empat ekor ayam dan satu bakul telur ayam untuk dijual di kota. Dengan uang penjualan ayam dan telur sebanyak delapan gobang itu, ibu pergi mengundang tabib. Tapi tabib menolak, katanya jalan pegunungan terlalu jauh dan susah ditempuh, meski ibu memohon dengan sangat, tetap tabib itu menolak. Ibu menyembah dan memohon dengan menangis, tetap tabib itu tidak mau, bahkan menghina, katanya kau miskin berbau apak. Waktu ibu memohon lagi sambil menarik ujung baju tabib itu hingga robek. Dalam gusarnya tabib itu dorong ibu hingga terjungkal, bahkan mendepatnya pula serta minta ganti kerugian, katanya baju itu baru saja dibuatnya, harganya tiga tahil perak, tabib itu benar-benar keterlaluan, kata acu perlahan. Kiau Hang diam sejenak, ia lihat cuaca di luar sudah remang-remang, lalu sambungnya, waktu itu si anak juga berada di samping ibunya, melihat seng ibu dianya ia orang segera ia menerjang maju untuk menggeluti si tabib. Tapi ia cuma seorang anak kecil, dengan mudah saja tabib itu mengangkatnya dan melemparkannya keluar pintu. Oleh karena khawatir akan terjadi apa-apa atas diri anaknya, seng ibu berlari keluar pintu untuk memeriksa keadaan bocah itu. Dan kesempatan itu lantas digunakan oleh si tabib untuk menutup pintu. Jidat bocah itu terluka lecet dan mengeluarkan darah. Sebagai kaum wanita yang lemah, seng ibu tidak berani bikin ribut lagi pada si tabib, segera ia membawa anaknya pulang ke rumah sambil menangis. Waktu lewat sebuah toko besi, si bocah melihat di dasaran toko itu tertaruh banyak pisau jagal yang lancip lagi tajam. Penjualnya sedang sibuk melayani pembeli di dalam toko, kesempatan itu digunakan oleh si bocah untuk mencuri sebuah pisau jagal itu. Ibunya tidak tahu perbuatan anaknya itu. Setiba di rumah, ibu tidak berani menceritakan pengalamannya kepada ayah, sebab khawatir ayah akan gusar dan sedih hingga menambah berat penyakitnya. Waktu ibu hendak mengeluarkan uang hasil penjualan ayam dan telurnya itu, ia menjadi kaget ketika merasa uang itu sudah hilang. Dengan terkejut dan heran ibu keluar untuk tanya si anak, ia lihat bocah itu sedang mengasah sebilah pisau baru pada batu asah, segera ibunya tanya dari mana mendapatkan pisau lancip itu. Si anak tidak berani bilang mencuri, maka membohong pemberian orang. Dengan sendirinya ibunya tidak percaya, pisau jagal itu di pasar sedikitnya berharga 4-5 gobang, mana mungkin ada orang sembarangan memberi pisau mahal pada seorang bocah? Waktu ditanya siapa yang memberi, sudah tentu si anak tak dapat menjelaskan. Maka berkatalah ibunya dengan menghela nafas, nak, ayah dan ibu sangat miskin, biasanya tidak dapat membelikan mainan apapun untukmu, jika sekarang kau ingin mainan pisau, sebagai anak laki-laki dengan sendirinya boleh saja. Cuma uang kelebihan itu hendaklah kau kembalikan pada ibu, ayah sedang sakit, biarlah kita membeli 1-2 tahil daging untuk dibuatkan kaldu bagi ayahmu. Anak itu merasa bingung, dengan metul, terbelalak ia menjawab, uang kelebihan apa maksud ibu yaitu kedelapan gobang hasil penjualan telur dan ayam itu, telah kau gunakan membeli pisau itu, bukan bocah itu menjadi gugup dan menyangkal, tidak, aku tidak ambil uang itu, aku tidak ambil uang itu, kedua orang tua itu selamanya tidak pernah menghajar anaknya, biarpun bocah itu baru berusia beberapa tahun, tapi mereka pandang si anak seperti tamu di rumahnya, bercerita sampai di sini, diam-diam Kiao Hang sendiri merasa heran mengapa kedua orang tua itu sedemikian baik dan ramah tamahnya kepada si anak, tidak lazim ayah ibu begitu menghargai anaknya biar bagaimanapun kasih sayangnya, karena pikiran itu, tanpa terasa ia bergumam sendiri, ya, aneh, mengapa bisa begitu aneh tentang apa tanya acu tiba-tiba, habis mengucapkan kalimat itu, napas anak darah itu sudah sangat lemah, Kiao Hang tahu tenaga murni dalam tubuh si gadis telah habis lagi, cepat ia tempelkan tangannya lagi ke punggung acu dan menyalurkan tenaga murni. Lambat laun semangat acu pulih kembali, katanya dengan gegetun, A.I. Kiao To'aya, setiap kali kau salurkan tenagamu kepada aku, setiap kali tenagamu sendiri lantas berkurang, padahal tenaga murni bagi seorang tokoh persilatan adalah maha penting. Engkau sedemikian baik kepada aku, sungguh entah care bagaimana aku, aku harus membalasmu untuk mana cukup aku bersama di 1-2 jam saja tentu tenaga murniku akan pulih, masakah berkata tentang belas budi segala sahut Kiao Hang tertawa. Biarpun aku tidak kenal majikanmu Bu Yung Kong Cu, tapi dalam hatiku dia sudah kuanggap sebagai sahabat. Kau adalah orangnya, mengapa sungkan pada aku? Tapi setiap sejam-dua jam tenagaku lantas habis, masakah engkau harus membantuku dengan care demikian ujar acu dengan muram? Kau jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan seorang tabib pandai untuk menyembuhkanmu, hibur Kiao Hong. Hihi, mungkin tabib itu juga akan menolak karena aku adalah kau miskin yang berbau apak, ucap acu dengan tersenyum. Eh, Kiao To'aya, ceritamu tadi belum lagi habis, tadi engkau bilang aneh tentang apa oh, tiada apa-apa, aku melantur tak keruan, sahut Kiao Hong. Lalu ia menyambung ceritanya, melihat anaknya tidak mengaku, maka sang ibu juga tidak mendesak ke lebih jauh dan tinggal masuk ke rumah. Selang tak lama, selesai mengasah pisaunya, anak itu pun masuk ke rumah, sayut-sayut ia mendengar ayah dan ibunya sedang mempercakapkan dia mencuri uang untuk membeli pisau, tapi tidak mau mengaku. Namun Seng Ayah menyatakan kerelaannya agar bocah itu jangan ditegur lagi karena selama ini kepada anak itu tidak pernah diberi mainan apa-apa. Dan ketika melihat anak itu masuk ke rumah, percakapan kedua orang tua itu lantas berhenti, malahan dengan ramah ayahnya berkata kepada si anak sambil merabah jidatnya yang terluka itu, anak yang baik, selanjutnya jangan berlari-lari, ya, supaya tidak jatuh lagi ternyata orang tua itu sama sekali tidak menyinggung tentang kehilangan uang dan tentang pembelian pisau itu. Bahkan nada suaranya sama sekali tidak mengunjuk rasa kurang senang sedikitpun. Meski umur bocah itu baru tujuh tahun, tapi ia sudah pintar, diam-diam ia pikir, aku dicurigai ibu mencuri uang untuk membeli pisau, bila mereka menghajar aku atau mendam perat habis-habisan, betapapun aku rela. Teapi mereka. Justru sedemikian baik padaku, sedikit pun tidak mengusut lebih jauh, namun disebabkan hatinya tidak tenteram, segera ia berkata kepada seng ayah, ayah, aku tidak mencuri uang, pisau ini pun bukannya ku beli. Segera ayahnya menyela, sudahlah, sudahlah. Ibumu memang suka geger, cuma kehilangan sedikit uang, kenapa mesti diributkan? Dasar orang perempuan suka urus tetek benek. Anak baik, jidatmu masih sakit tidak terpaksa bocah itu menjawab, tidak sakit, tidak apa-apa sebenarnya ia ingin memelah diri dari sangkaan jelek itu, tapi terpaksa tidak jadi. Dengan kesal bocah itu lantas pergi tidur tanpa makan malam lagi. Namun bocah itu tergulang-guling di atas pembaringan tanpa bisa pulas. Ia dengar pulas suara keluh kesah dan tangisan perlahan seng ibu, mungkin sedih karena penyakit seng suami dan penasaran oleh hinaan dan penganiayaan siang hari itu. Perasaan anak itu bergolak, diam-diam ia bangun, ia merayap keluar melalui jendela, malam itu juga ia masuk ke kota lagi dan mendatangi rumah tabit itu. Tapi gedung kediaman tabit itu tertutup rapat, betapapun bocah itu tidak mampu masuk ke sana. Namun ia tidak kurang akal, badannya masih kecil dan cukup menerobos masuk melalui lubang anjing di pojok pagar tembok. Ia melihat kamar tabit itu masih terang, suatu tanda tabit itu belum tidur dan sedang memasak obat. Perlahan-lahan anak itu mendorong pintu kamar, dan rupanya suara keriutan pintu dapat didengar si tabit yang segera menegur siapa yang datang. Tapi bocah itu tidak bersuara, cepat ia mendekati tabit yang lagi asyik memasak obat, sekali belatinya dicabut, kontan. Ia tikam perut tabit itu. Tabit itu hanya merintih beberapa kali, lalu menggeletak tak berfernyawa lagi, hah, sekali tikam bocah itu membunuh tabit itu seru acu terkejut. Yah, sahut kiaw hang sambil mengangguk. Kemudian bocah itu merayap keluar lagi melalui lubang anjing dan pulang ke rumah. Seorang bocah cilik dalam waktu singkat dan di tengah malam buta mesti menempuh perjalanan tergesa-gesa sejauh puluhan li, sudah tentu bocah itu kepayahan. Dan esok paginya, keluarga si tabit mendapatkan majikan mereka sudah mati dengan perut sobek dan usus keluar, tapi pintu rumah tetap tertutup rapat hingga tiada tanda-tanda keluar masuknya pembunuh. Maka orang sama mencurigai jangan-jangan pembunuhan itu dilakukan oleh orang dalam sendiri. Guna pengusutan itu, istri dan saudara tabit itu ditangkap pembesar negeri, mereka ditahan dan diusut hingga bertahun-tahun lamanya, maka keluarga tabit itu menjadi berantakan sejak itu. Dan peristiwa pembunuhan itu sampai sekarang masih tetap merupakan teka-teki bagi penduduk KHO Kehcip, kau bilang KHO Kehcip? Jadi kota inilah tempat kediaman tabit yang terbunuh itu acu menegas. Benar, sahut kiawhong. Tabit itu si teing sebenarnya adalah tabit paling terkenal dan terpandai di kota ini. Rumah tinggalnya di barat kota sana, tapi gedungnya sekarang sudah tak terawat dan boberok, tabit itu suka menghina kaum miskin dan anggap jiwa orang miskin sama sekali tak berharga, peribadinya itu benar-benar tercelah, tapi dosanya itu juga tidak mesti dibunuh, demikian kata acu dengan menyesal. Dan anak itu sesungguhnya juga terlalu kejam, sungguh aku tidak percaya bahwa seorang anak umur 7 tahun berani membunuh. Orang. Kiao to'aya, ceritamu ini hanya dongangan belaka atau benar-benar kisah nyata, benar-benar kisah nyata, sahut kiawhong. Acu menghela nafas gegetun, katanya, ai, anak kejam begitu mirip benar dengan kaum pengganas orang cidan kau, kau bilang apa tanya kiawhong mendadak sambil melonjak bangun dengan badan gemetar. Melihat perubahan air muka orang yang hebat itu, acu terkesiap mendadak ia paham duduknya perkara, katanya kemudian, oh, maaf, kiawho. Kiawho to'aya, aku tidak, tidak sengaja menyinggung perasaanmu, kiawhong berdiri termanggu-manggu sejenak, lalu duduk dengan lesu, katanya, jadi, jadi engkau sudah dapat menerkanya acu mengangguk, diam-diam ia dapat menebak si bocah dalam cerita kiawhong, kiawhong itu tak lain tak bukan adalah kiawhong sendiri. Ucapan yang tidak disengaja terkadang malah kena dengan jitu, kata kiawhong. Dan sebabnya aku turun tangan secara tak kenal ampun itu, apakah lantaran aku keturunan cidan kiawho to'aya, acu sembarangan omong, harap engkau jangan pikirkan lagi, hibur acu dengan suara lembut. Adapun engkau membunuh tabib jahat itu adalah karena jiwa kesatriaanmu yang ingin membalas sakit hati ibumu, sebenarnya tidak melulu sakit hati ibuku, tapi disebabkan pula aku dituduh tanpa berdosa, kata kiawhong sambil pegang kepala sendiri dengan kedua tangannya yang lebar. Padahal kedelapan gobang uang ibu itu tentu tercecer waktu si tabib mengiparat dan mendorongnya, tapi aku, aku yang disangka mencuri uang itu, selama hidupku paling tidak tahan bila dituduh tanpa berdosa. Namun demikian dalam waktu satu hari ini ia susah menanggung tiga peristiwa aneh. Tentang dia orang cidan atau bukan, belum dapat dipastikan sekarang, tapi kematian kiawho semhoai suami istri dan hyankoh ta'isu sudah jelas bukan perbuatannya, namun ketiga dosa besar itu justru ditimpakan atas namanya. Padahal siapakah gerangan pembunuh yang sebenarnya? Siapa pula gerangan yang sengaja memfitnahnya itu? Pada saat itulah tiba-tiba kiawhong teringat sesuatu lagi, mengapa ayah dan ibu selalu mengatakan mereka tidak pernah memberikan apa-apa yang bagus padaku? Jika aku adalah putra mereka yang sebenarnya, dengan sendirinya seng putra mesti ikut hidup miskin dengan orang tua yang miskin, mengapa perlu perlakuan yang baik segala? Jika demikian, terang aku memang bukan anak kandung mereka, tapi adalah anak titipan orang lain. Mungkin orang yang menitipkan aku itu sangat dihormati dan disegani oleh ayah dan ibuku. Lantas siapakah gerangan orang yang menitipkan aku kepada ayah dan ibu itu? Besar kemungkinan adalah Hong Pang Chu, berpikir begitu, ia bandingkan pula sifat sendiri yang jauh berbeda daripada kedua orang tua yang belas asih itu, ia menjadi lebih yakin lagi bahwa dirinya pasti keturunan orang Cidan. Rupanya Acu dapat merabat perasaan kiawhong itu, maka ia coba menghiburnya, kiauto ayah, mereka mengatakan engkau adalah keturunan Cidan, ku kira mereka sengaja hendak mengfitnah engkau. Jangankan engkau berbudiluhur dan berjiwa kesatia, hal ini tersohor di segenap penjuru dan pelosok, bahkan terhadap seorang budak rendahan seperti aku ini juga engkau sedemikian baiknya. Sebaliknya orang Cidan umumnya sebuah binatang, bedanya dengan engkau seperti langit dan bumi, mana dapat engkau dipersamakan dengan mereka? Acu, jika aku benar-benar orang Cidan, apakah engkau masih sudi menerima perawatanku ini? Tanya kiawhong. Acu serba susah untuk menjawab. Maklum, waktu itu bangsa Hong teramat benci kepada bangsa Cidan dan memandangnya sebuah binatang dan sekejam ngelar berbisa, dianggapnya tiada orang Cidan yang mempunyai rasa prikemanusiaan, semuanya kejam. Sesudah tertegun sejenak, kemudian jawabnya, Sudahlah, jangan kau pikir yang tidak-tidak, betapapun tidak mungkin engkau adalah orang Cidan. Jika di antara orang Cidan ada yang baik budi seperti engkau, tentu kita pun tidak akan membenci mereka. kiawhong termenung diam, ia pikir kalau benar dirinya adalah keturunan orang Cidan, sampai seorang budak kecil seperti Acu juga tidak sudi guberis padanya lagi. Sesaat ia merasa dunia seakan-akan sempit baginya, pikirannya bergolak hebat, darah seolah-olah mendidik di dalam longga dadanya. Ia tahu tenaga dalam sendiri telah banyak terbuang karena beberapa kali mesti menolong Acu untuk melancarkan tenaga dan mengatur nafas. Acu juga pejamkan matu untuk mengasuh. Selang tak lama, selesailah kiawhong melatih diri. Ia khawatir keadaan Acu payah lagi, ia hendak memeriksa nadigadis itu. Tiba-tiba didengarnya di tempat tinggi sebelah barat sana ada suara kletek perlahan dua kali. Sebagai seorang kangowulung segera kiawhong tahu itu adalah suara loncatan orang bulim dari atap rumah ke atap rumah yang lain. Menyusul di arah timur sana juga ada suara serupa dua kali, bahkan suara yang belakangan ini lebih lirih, suatu tanda ginkang pendatang itu lebih tinggi daripada yang duluan. Sekaligus dari beberapa jurusan datang orang kangow, kiawhong menduga besar kemungkinan dirinya yang sedang dicari. Segera ia bisiki Acu, aku akan keluar sebentar dan segera kembali lagi, jangan takut, Acu mengangguk. Lalu kiawhong menyelingap keluar dari pintu yang setengah tertutup itu. Dengan enteng ia putar ke belakang rumah dan berdiri metet dinding luar. Baru dia berdiri di situ, tiba-tiba dari kamar hotel sebelah timur sana ada suara seorang sedang berkata, apakah yang patia di situ? Silakan turun saja lalu terdengar pendatang sebelah barat tadi tertawa dan menjawab, Kiloliok dari Kuansai juga datang bagus, bagus. Silakan masuk semua ujar orang di dalam kamar itu. Maka berturut-turut kedua orang di atas atap rumah tadi melompat turun dan masuk ke dalam kamar. Kiawhong kenal Kiloliok dari Kuansai itu berjuluk Goaito Kiloliok, Si Golokilat, seorang jagoan terkenal di daerah Kuansai, di luar tembok besar bagian barat. Sedang Hiang Patia yang disebut tadi diduganya pasti Hiang Bongtian dari Siantang, konon orang berbudi dan bermawan, ilmu silatnya juga sangat hebat. Kedua orang itu bukan manusia jahat, kedatangan mereka tentu tiada sangkut lautnya denganku, kenapa aku mesti curiga? Demikian pikir Kiawhong. Dan selagi dia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar Hiang Bongtian tadi berkata, mendadak Giam Mongtek Si Sin Ih menyebar Reng Hiong Tiap, kartu undangan kesatria dan mengundang para kesatria Kangong, Apakah Pao Toa Kutau sebabmu sebabnya mendengar nama Giam Mongtek Si Sin Ih disebut? Kiawhong terkejut dan bergirang, pikirnya, mengapa Si Sin Ih berada di sekitar sini? Jika demikian, si Buddha Acu dapatlah tertolong, kiranya Si Sin Ih atau Si Tabib Sakti Si Siah itu adalah Tabib nomor satu pada zaman itu, oleh karena sebutan Sin Ih, Tabib Sakti, sangat terkenal sehingga nama asalnya dilupakan orang, Menurut cerita orang Kangowi yang mungkin berlebih-lebihan, katanya orang mati pun dapat diahidupkan kembali dengan obatnya. Maka bila orang hidup, betapa parah penyakit atau luka yang diderita pasti akan dapat disembuhkan olehnya. Oleh karena pengobatannya yang tidak pernah gagal itu hingga tiada orang sakit yang mati di bawah perawatannya, maka orang anggap dia seakan-akan bermusuhan dengan Giam Long, Raja Akhirat, sehingga dia julukan Giam Long Tek atau Musul Raja Akhirat. Si Sin Ih itu tidak meluluhai pengobatannya, bahkan ilmu silatnya juga sangat hebat. Ia suka bergaul dengan kawan Kangou, setiap kali dia mengobati orang, sering ia minta belajar sejurus dua dari pasiennya itu. Oleh karena merasa utang budi, yang diminta dengan sendirinya memberi petunjuk dengan sungguh-sungguh dan yang diajarkan selalu adalah ilmu silat kebanggaan si pasien. Begitulah kemudian terdengar Goaitu Kiliok juga menegur, Paulo Pan, Juragan Pau, selama ini ada terjadi jual beli apa? Diam-diam Kiau Hang mengangguk, pantas, suara orang di dalam kamar itu seperti sudah ku kenal, kiranya dia Bob Punci Pau Jian Leng. Orang ini suka mencuri dari si kaya untuk membantu kaum miskin, namanya cukup harum. Dahulu waktu aku diangkat menjadi Pangcu, dia juga datang hadir pada upacara itu. Setelah mengetahui orang di dalam kamar itu adalah Bob Punci, tanpa modal, Pau Jian Leng, seorang maling yang terkenal Budiman, maka Kiau Hang tidak ingin mendengarkan lagi pembicaraan mereka. Ia pikir biar besok saja akan ku tanya Pau Jian Leng di mana beradanya si Sin I. Tapi belum lagi ia putar langkah, sekonyong-konyong terdengar Pau Jian Leng menghela nafas dan berkata, Ai, selama beberapa hari ini perasaanku lagi kesal, tiada semangat buat jual beli apa-apa. Malahan hari ini ku dengar dia membunuh ayah ibu sendiri dan membinasakan gurunya pula, sungguh rasa hatiku sangat pedih, habis berkata, terdengar ia menghantam meja dengan keras. Mendengar itu, tahulah Kiau Hang bahwa dirinya yang sedang dipercakapkan. Benar juga, terdengar yang Bong Tian menanggapi, nama keparat Kiau Hang itu sangat disegani, ia pura-pura berbudi dan baik hati sehingga selama ini banyak yang tertipu, siapa duga dia akan berbuat burhaka seperti itu. Sudahulu waktu dia diangkat menjadi Pang Cu Ke Pang aku pun hadir pada upacara itu dan kenal baik padanya, demikian Pau Jian Leng berkata pula. Maka waktu mula-mula aku diberitahu orang bahwa Kiau Hang adalah keturunan Cidan dengan tegas kudam perat ocehan yang semrono itu, bahkan karena itu aku bertengkar dengan Tio Losam hingga hampir-hampir baku jotos. Ai, orang Cidan memang mirip binatang, untuk sementara ia dapat menutupi sifat aslinya, akhirnya wataknya yang buas lantas kelihatan, lebih-lebih tak tersangka kalau dia keluaran Siow Lin Pei. Hiankoh Taishu ternyata adalah burunya, kata Kiliok, si Golokilat. Urusan itu sangat dirahasiakan rupanya, sebab ketua Siow Lin Si sendiri juga tidak tahu, ujar Pau Jian Leng. Coba kalau Kiau Hang sendiri tidak omong dan disiarkan orang Kek Pang sendiri, mungkin tiada seorang pun yang tahu. Setelah membunuh kedua orang tua dan burunya, orang Si Kiau itu mengira dapatlah menutupi asal usul dirinya, dengan demikian ia dapat menyangkal mati-matian tanpa saksi. Tak terduga kejadiannya malah berbalik tidak menguntungkan dia, dosanya juga makin bertambah, Kiau Hang cukup kenal jiwa kesatria Bob pun Cipau Jian Leng, persahabatan mereka pun cukup akrab. Jika sekarang maling agung itu pun mencerca dirinya, maka dapatlah dibayangkan bagaimana orang lain akan memaki dan mengutupnya. Teringat demikian, hati Kiau Hang menjadi hampa dan putus asa. Tanpa dosa telah tertimpa tuduhan yang susah memela diri, apakah akhirnya ia mampu mencuci bersih fitnahan itu? Tidakkah lebih baik mengasingkan diri saja, setelah bertahun-tahun, tentu orang Kang Hoa akan melupakan manusia seperti aku. Demikian pikirnya dengan hampa. Dalam pada itu terdengar Hiang Bong Tian sedang berkata pula, menurut dugaanku, sebabnya dia mongtek menyebar Reng Hiong tiap, maksudnya apakah untuk menghadapi Kiau Hang? Selama hidup dia mongtek paling benci pada kejahatan, asal dia mendengar ada kejadian tidak adil di kalangan Kang Hoa, tanpa disuruh dia pasti ikut campur urusan itu. Apalagi persahabatannya dengan Hian Lan dan Hian Cipta Isu dari Siaolin Si itu sangat kekal, sudah tentu dia tidak dapat tinggal diam urusan yang menyangkut Siaolin Pei itu, kukira betul dugaanmu itu, memang paling akhir ini di kalangan Kang Hoa juga tiada terjadi gegar apa-apa selain perbuatan orang Sikio itu, kata Paujian Leng. Hiang Heng, Ki Heng, marilah kita habiskan 20 kati arak ini, malam ini kita bicara sepuas-puasnya. Kiau Hang pikir apa yang akan dibicarakan mereka itu sampai semalam suntuk juga dirinya yang akan dicaci maki habis-habisan dengan dibumbu-bumbuwi. Maka ia tidak ingin mendengarkan lagi, segera ia pulang ke kamar acu. Melihat air muka Kiau Hang muram doja dan pucat, dengan khawatir acu tanya, Kiau To'aya, apakah engkau ketemukan musuh namun Kiau Hang hanya menjeleng kepala saja? Acu masih khawatir, tanyanya pula, engkau tidak terluka apa-apa, bukan? Kiau To'aya padahal sejak Kiau Hang berkecimpung di dunia Kang Hoa, selalu ia dihormati kawan dan disegani lawan, belum pernah ia dihina dan dimaki secara rendah oleh orang seperti beberapa hari ini. Kini demi mendengar pertanyaan acu itu, mendadak sifat tangkuhnya berkobar-kobar, sahutnya keras-keras, tidak, aku tidak apa-apa. Memang tidak sulit manusia rendah itu hendak menghina dan memfitnah diriku, tapi untuk melukai orang si Kiau, huh, tidaklah gampang.